Perwakilan tetap Palestina di Liga Arab, Muhanud Al-Aqlub, menyebut negara Arab berencana melakukan pembekuan partisipasi Israel di Majelis Umum PBB. Hal ini disampaikan Al-Aqlub dalam pertemuan darurat perwakilan tetap Liga Arab di Cairo, Mesir pada Kamis 4 Juli 2024. Menurut mereka, Israel telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta tidak berkomitmen terhadap piagam PBB. Kekuwa, أولا تهدد الأمن والسلم الدوليين, لا تلتزم بمثاق الأمم المتحدة. وأيضا لم تفي بشروط عضويتها في الأمم المتحدة. اليوم, Majelis Jamiah Al-Aqlub قرر تكليف المجموعة العربية في New York. بلدع بهذه الإجراءات لتجميد مشاركة Israel في جمعية العامة ونريد أن نذكر أن هذه الخطوة مثل هذه الخطوة هي التي أنهت وافشلت وقضت على النظام الاستعماري في جنوب Afrika. Pernyataan tersebut muncul saat perang Israel-Hamas di jalur Gaza yang telah berlangsung selama 9 bulan terus berlajut. Sebelumnya pada Mei lalu, Kepala Jaksa Pengadilan Pidana Internasional atau ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan bagi pemimpin Israel dan Hamas. Diketahui hingga Kamis 4 Juli 2024, Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan jumlah korban tewas Palestina akibat perang melonjak dan melampaui 38.000. Adapun dalam 24 jam terakhir, 58 jenazah telah dibawa ke rumah sakit. Sehingga jumlah kematian seluruhnya di Gaza menjadi 38.011 orang, sementara lebih dari 87.000 orang terluka dalam pertempuran tersebut. Perang di Gaza juga telah meninggalkan kerusakan yang meluas, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur di Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!